Tidak padam meski diguncang badai, bisa jadi itulah yang mewakili ikatan hubungan Aliando Sharif dan Prili Latukon Sina. Ya, setelah sempat menuai heboh publik karena akhirnya mengakui Aliando sebagai orang yang sedang dekat dengan dirinya, diiringi kata-kata layak sensor kepada keluarga Aliando yang konon sempat membuat mereka tegang, kini potret keretakan tersebut seolah menghilang. Buktinya, hari Jumat kemarin Aliando dan Prili terlihat kompak datang bersama-sama ke studio Penta SCTV untuk berlatih jelang penampilan mereka di grand final The Dance Icon 2. Dengan wajah ceria, Prili datang sambil membawa kamera barunya, bahkan terlihat rajin mengabadikan segala gerak-gerik Aliando yang enerjik berikut ini. Yaudah, kita mau mulai dulu. Kita mau latihan nge-dance, sekarang nanti tanggal 22, kita akan tampil di grand final The Dance Icon Indonesia 2. Belum tahu sih nanti gerakannya kayak apa ini pertama kali latihan, jadi kita pengen langsung cus aja latihan. Masuk ke studio, Prili mengawali latihannya dengan gaya unik. Pasalnya Prili tidak hanya didownload menyanyikan lagu singlenya Teman Tapi Mesra, tapi Prili juga ikut melakukan gerakan koreografi dance yang lumayan rumit sekaligus anggun. Uniknya Ali-Ali mengeluh, Prili justru senang karena menjalani gerakan melayang yang anggun seperti ini. Saya senang diangkat. Soalnya kayak aku yang diangkat gitu, dan aku nggak ada usaha apa-apa, dan nggak bahaya juga kan, aman. Terus mereka juga udah tahu taktiknya, kalau ngangkat itu harus dari tangan sebelah sini, jangan sampai sebelah sini. Jadi tadi pas diangkat sih aman-aman aja. Cuma yang khawatiran aja adalah nanti kan aku sambil nyanyi. Jadi takutnya nggak pas atau gimana. Terus ada adegan di ending tuh yang gerakannya agak susah sambil nyanyi. Sekalimat doang sih, cuma tetap aja susah, takutnya lupa. Itu aja sih. Berbeda dari Prili, gerakan koreografi yang dijelani Ali-Ali justru lebih ekstrim menyerempet berbahaya. Pasalnya Ali-Ali-Ali didaulat untuk melakukan gerakan loncat dan jatuh di tangan setiret dancer, dengan ketinggian yang cukup membuat Ali-Ali was-was. Karena jika meleset sedikit saja, Ali-Ali-Ali pun bisa mendulang resiko jatuh dan mengalami cedera. Sampai-sampai, Ali-Ali pun konon sempat takut dan berkali-kali memastikan keamanan gerakan koreografinya berikut ini. Sampai-sampai, Sampai-sampai, Sampai-sampai. Untuk disambut. Takut, ngeri juga. Tapi takut mereka lagi capek. Kan kita nggak tahu siapa aja yang capek diantara mereka semua. Takutnya ada yang lost juga. Tapi kata mereka ya, lo harus percaya sama kita, aku bisa percaya. Sebenarnya aja ada yang lanjut lagi. Ya, beda. Walaupun Alis suka parkur dengan ketinggian-ketinggian gitu, tapi beda dengan yang ini. Namun di tengah ketakutan menghadapi gerakan koreografi berbahaya untuk acara Grand Final The Dance Icon 2 di SCTV nanti sore, kehadiran Prilly rupanya memberikan ketanangan tersendiri bagi Aliando. Buktinya tidak hanya tampil kompak layaknya pasangan yang sedang jatuh cinta dengan mengenakan sepatu, celana hingga atasan senada. Di tengah latihan, Aliando dan Prilly juga menebar sinyal dan sikap mesra menyisakan tanda tanya. Sempat dikabarkan renggang bahkan melibatkan rapat keluarga pasca video heboh pengakuan Prilly, mungkinkah kini hubungan Aliando dan Prilly jadi semakin dekat bahkan mesra? Ih, emaknya bagus banget. Barang sih ini, janjian apa gimana sih? Gak kok sih, yang pasti senang untuk bisa bekerja dengan sama Prilly. Kalau kita sih makin kompak ya, gak janjian banyak sama lihat. Padahal ini sumpah bukan baju kapal ya, ini beda merk ya. Iya, tadi tempat putih juga. Sumpah terus kita kayak bajunya sama-sama abu-abu, celananya sama-sama robek, sepatunya sama-sama putih. Jadi kayak pas dateng, lah kok lo baju sama gue? Jadi kayak, padahal gak janjian gitu. Jadi ya, kita sih kalau kompak, tetap kompak ya. Alhamdulillah, tetap kompak. Uniknya, gladi resik jelang penampilan mereka di acara Grand Final The Dance Icon 2 nanti sore, Aliando dan Prilly kini kuat mengutas aura kemesraan. Buktinya di luar skenario battle dance mereka di saat latihan, Aliando dan Prilly tertangkap kamera sering bertetap mata dengan mesra dan romantis. Tak pelak, teka-teki baru pun muncul. Mungkinkah kini Prilly dan Aliando menjalin cinta secara diam-diam dan merahasiakan status mereka dari publik? Kerap menyangkal menjalin cinta dan hanya berstatus teman dekat. Mungkinkah tatapan mesra Aliando dan Prilly berikut ini hanya sebatas teman biasa saja? Jawabannya akan sama-sama saja karena memang kenyataannya kita masih tetap sabar kan, masih tetap kemenan. Cuma ya kan orang itu kepo dan kayaknya menganggap kita itu menyimpan satu rahasia yang besar banget dan kayaknya orang menganggap kalau kita pacaran dan segala macam. Cuma kalau misal pun kita pacaran, kita nantinya juga kan jujur. Cuma kalau emang belum, kita jawab belum. Kalau emang pacaran, kita jawab pacaran. Karena selama kita jawab belum, selama kita jawab kita masih sahabatan, ya memang itu kenyataannya gitu. Beberapa waktu ini kan aku dapet proyek yang gak bareng dia, layar lebar, FTC gak bareng dia. Nah jadi ya pasti kangen lah pengen satu senatron lagi. Yang pasti tungguin aja kalau yang kita saksiin aja gimana jadinya ya. Hmm gimana jadinya, tapi alhamdulillah sih kalau kita lancar-lancar aja ya akuinnya. Jangan lupa saksiin The Dance Icon 2. Hanya di SJTV, selalu tristimewa. Terlepas dari Prilly Latukon Sina, Arbani Yasis yang sempat dikabarkan menjalin kedekatan istimewa dengan Prilly, justru semakin sibuk berkonsentrasi di lokasi syuting sinetron terbaru SCTV berjudul Popcorn. Benarkah karena Arbani tengah terlibat cinta lokasi alias Chinlock? Sesaat lagi, nantikan terus Hot Shot. Fokus sama karir masing-masing juga. Kalau masalah Chinlock atau apanya ya.